Halo, kofren. Wah, kita punya soal nih. Ayo kita kerjakan bersama. Soalnya adalah 78 jika dibulatkan ke puluhan terdekat, yaitu titik-titik. Jadi di sini kita ingin membulatkan 78 ke puluhan terdekat. Agar kita dapat menyelesaikan soal ini, mari kita pelajari terlebih dahulu ya bagaimana cara untuk membulatkan ke puluhan terdekat. Jadi, kofren, cara untuk membulatkan ke puluhan terdekat, mari kita lihat bersama ya. Untuk kondisi yang pertama, jika angka sesudah dari puluhan kurang dari 5, yaitu 1, 2, 3, 4, maka kita akan bulatkan ke bawah. Di mana, karena dia dibulatkan ke bawah, angka puluhannya tetap, dan semua angka sesudahnya menjadi 0. Lalu kondisi yang kedua, jika angka sesudahnya lebih besar sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, kita akan bulatkan ke atas, di mana angka puluhannya ditambah 1, dan semua angka sesudahnya menjadi 0. Nah, sekarang kita sudah tahu ya teorinya, kita belum mencobanya nih. Mari kita coba bersama ya pada soal ini. Kita mempunyai sebuah angka, yaitu 78. 78 ini kita bulatkan ke puluhan terdekat. Nah, untuk membulatkan ke puluhan terdekat, bagaimana ya? Kita lihat terlebih dahulu. Dari 78, yang mana yang merupakan puluhan? Wah, yang merupakan puluhan adalah 7 nih. Maka kita tandai terlebih dahulu ya tujuhnya. Setelah kita tandai, mari kita lihat. Angka sesudah puluhannya, berarti angka sesudah 7. Angka sesudah 7 yaitu 8. Nah, kita cek nih. 8 kurang dari 5 atau lebih dari 5 ya? Wah, ternyata 8 itu lebih dari 5. Karena 8 lebih dari 5, maka dia akan dibulatkan ke atas dan angka puluhannya itu ditambah dengan 1. Angka yang terletak pada puluhan adalah 7. Jadi di sini 7 kita akan tambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 8. Maka di sini, 78 kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, angka puluhannya akan bertambah 1, berarti 7 menjadi 8. Lalu semua angka sesudahnya menjadi 0. Sehingga kita akan dapatkan hasilnya adalah 80. Jawabannya terdapat pada opsi C. Hore, kita sudah dapatkan jawabannya. Ternyata cukup mudah kita kerjakan bersama. Tetap semangat, kofren. Sampai bertemu di soal berikutnya.